Halo, apa kabar? Sahabat bisikan.com Berjumpa kembali dengan video tutorial dari bisikan.com Pada kesempatan kali ini, kami akan bisikan cara menonaktifkan suara dan mengatur pemberitahuan di Facebook. Pernahkah Anda merasa terganggu dengan suara pemberitahuan saat mengakses Facebook di laptop? Terutama ketika Anda mengaksesnya di tempat umum. Suara-suara yang muncul dari pemberitahuan Facebook tentunya akan mengundang perhatian banyak orang. Hal ini tentunya akan membuat Anda menjadi pusat perhatian. Lalu, bagaimana cara menonaktifkan suara tersebut agar Anda tidak dibuat malu di hadapan umum? Berikut ini kami akan bisikan langkah-langkahnya. Namun, bukan hanya itu, pada kesempatan kali ini kami juga akan membisikan cara mengatur pemberitahuan Facebook yang dikirimkan ke email. Dengan cara ini, Anda bisa memfilter pemberitahuan Facebook mana saja yang ingin Anda kirimkan ke email. Dengan begitu, email Anda tidak akan terus-terusan dipenuhi oleh pesan dari Facebook. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita akses terlebih dahulu browser di komputer dan pastikan jika Anda login ke Facebook Anda. Di sini saya sudah login menggunakan akun saya. Kemudian, kita menuju setting agar Anda bisa menonaktifkan suara pemberitahuan di Facebook. Kita klik menu setting, kemudian pada kolom di sebelah kiri, kita pilih kategori notification. Dan pada menu how you get notification, kita pilih on Facebook. Kita klik view. Di sini Anda akan melihat bahwa kolom play a sound when each new notification is received. Itu artinya, akan selalu muncul suara ketika datang pemberitahuan baru pada Facebook Anda. Dan untuk mengaktifkannya, kita kosokkan centang pada play a sound. Dan untuk menerapkan perubahan, kita klik tombol set change. Dan dengan begitu, nantinya suara yang datang dari pemberitahuan di Facebook Anda tidak akan berbunyi di laptop Anda yang membuat Anda menjadi pusat perhatian. Lalu, langkah kedua, kita menuju ke email. Kita klik menu edit. Dan di sini akan muncul you will recite. Di sini ada tiga kategori, yakni all notification except the one you unsubscribe from. Di sini Anda bisa memilih salah satu opsi yang ingin Anda kirimkan ke email setiap pemberitahuan yang datang di Facebook. Di sini saya misalkan, saya pilih opsi kedua, karena saya hanya ingin mengirimkan pemberitahuan yang penting saja yang terjadi di Facebook untuk dikirimkan ke email saya. Di sini saya pilih opsi kedua. Kemudian jika sudah selesai, kita klik tombol close. Dengan begitu, maka hanya pemberitahuan yang penting saja yang akan dimunculkan di email Anda. Dan itulah dia cara menonaktifkan suara dan mengatur pemberitahuan di Facebook. Dan jangan lupa untuk selalu mengklik tombol subscribe ini, agar Anda bisa mendapatkan informasi terupdate dari visikan.com. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini, sampai berjumpa kembali pada video tutorial berikutnya.